Pemirsa libur panjang sekolah sudah hampir usai, berbagai kesiapan jelang masuk sekolah pun sudah mulai terlihat. Salah satunya, para pedagang seragam di Pasar Jati Negara mulai ramai didatangi oleh pembeli. Di sepanjang jalan Pasar Jati Negara, memang setiap harinya ramai dengan para penjual seragam sekolah anak. Menjelang masuk sekolah pekan depan, para pedagang seragam ini mulai diburu pembeli. Salah satu pembeli seragam adalah Indah. Ia mengajak anaknya untuk membeli seragam sekolah. Salah satu pembeli seragam adalah Indah. Hari ini, ia mengajak anaknya untuk membeli seragam sekolah. Ya, nggak terlalu rame, tapi lumayan lah kalau kita ngajak anak-anak gitu, jadi bisa buat ngepasin juga di sini gitu. Menurut salah satu pedagang, Imron, memang suasana penjualan seragam sedang mulai ramai. Terlebih, pasca libur lebaran dan libur sekolah seperti saat ini. Sabtu, Minggu sampai sekarang tuh udah mulai agak rame, gitu. Jadi perbedaannya cuma pas kebaran aja, gitu. Waktu puasa-puasa sih belum begitu rame banget, gitu. Pas kebarannya udah mulai rame kayak begini, sampai sore. Saya juga belum keluar buka, kayak mana deh, mulai diserbu. Jelang masuk sekolah seperti saat ini, biasanya para pedagang juga mulai menaikkan harga seragam sekolah. Hal itu memang biasa terjadi setiap tahunnya, dan terutama pada musim tahun ajaran baru seperti saat ini. Para pedagang mengaku memang menaikkan harga seragam karena setiap tahunnya pasti ada kenaikan. Meskipun harga dinaikan, pedagang mengaku tidak terjadi kenaikan omset yang signifikan. Selain seragam, warga juga mulai memburu peralatan serta perlengkapan sekolah lainnya, seperti tas dan juga buku tulis. Dari Jakarta, Benediktadui, Irwan Herdianca, MNC Media, memberitakan. Terima kasih telah menonton!